Saya terima nikahnya dan kawinnya Mas Saldi Hasuti Hasma Putra Binti Almarhum Haji Susahyo Hasma Putra Dengan Mas Kawin yang tersebut tunai Salam Bisa ini aku sekarang lagi siap-siap Setelah lagi aku akan nyamperin Ashanti Aku mau melamar dia Mudah-mudahan bisa dia terima ya Selamat menikmati Arsi Adara Musician Nur Hermansyah Terima kasih Terima kasih Saling menguatkan Itu sama lain Jadi itu sih yang menurutku Bunda Sambik itu bisa Langgang sampai sekarang Terus Nggak ada geng sih diantara keduanya Jadi itu sih yang membuat mereka tuh happy Yang jalani kehidupan sehari-harinya Terus saling support juga Saling bantu Jadi dua-duanya tuh menguat Jadi kekuatannya tuh ada di dalam mereka berdua Jadi sekarang sih Bunda Sambik itu orangnya pas pertama kali ketemu tuh sangat welcome banget Terus selama kurang lebih mau Ini berdua ini berdua ini berdua Jadi kayak Jadi saling ketemu terus gitu loh Jadi buat kita tuh melihat Bunda Sambik itu jadi role model yang bagus gitu loh Kayak gimana Bumi istri sempat tasnya harus Itu aku lihat Bunda Sambik itu Terima kasih Bunda dan Pipi Sekarang aku udah diterap Memang serius Walaupun nanti kalau misalkan aku udah punya Udah berkeluarga Pipi sama Bunda tuh harus saling Apa ya Kuat lagi Maksudnya Walaupun aku misalkan nanti udah Bisa rumah atau gimana Bunda sama Pipi tuh Kalau misalkan nanti Bumi Sambik menang apa-apa Apasih Impasnya kakul juga Dan gak cuma Bunda Pipi yang sedih Tapi anak-anaknya juga pasti Ikut juga sendiri Jadi Pesanku ya Pipi sama Bunda harus bahagia Mesti hari keluar Nanti kan masih ada Arsi-Arsi juga Mereka masih sekolah Bisa menemukan mereka pagi Dan segala macem Saya bisa bilang Bunda sama Pipi tuh Jadi Bisa jadi roh Mereka adalah Sarah sendiri tuh Karena Ya Sarah kan juga sering Misalnya Sering ngobrol sama Tuker pikiran juga sama Bunda sama Pipi Terus saya liat kayak Kalau Bunda sama Pipi tuh Istilahnya Gimana ya bilang ya Dua manusia yang Punya Apa ya Sepo Kayak Apanya Pola pikir Bukan pola pikir Kayak Pandangan yang berbeda Oh iya Punya kayak pandangan yang berbeda Cuma Di satu sisi Mereka berdua tuh Saling menguatkan Jadi Saling liat itu Ya Pokoknya dari Dari Pokoknya Dua-duanya tuh kayak kokoh gitu Jadi Walaupun punya perpandangan yang berbeda Cuma Ujung-ujungnya balik lagi Pandangan mereka sama Benar Terus saling melukapi juga kan Jadi Saya ngeliat Ya Emang Kita juga saling Maksudnya tuker pikiran juga kan Kita tanya Sama Bunda sama Pipi Pemasangan apa Terus kita juga ambil Pendapat itu Sebagai Yang Sebagai apa ya Sebagai hal yang Yang kita simpan nanti Buat masa depan Kayak gitu Jadi Ya Apanya kan Pasti Pipi sih Di umur tuanya Pasti happy Karena kenapa Karena ada Amina juga Ada Azura Kalau misalkan nanti juga Insya Allah Kalau misalkan Kakak ada lagi Misalkan Pasti juga Gak bakal never ending Sorry ya Buat Pipi gitu Pasti Pipi sama Bunda Bakal terus ada hiburannya sih Walaupun anak-anaknya Udah besar gitu Yang terpentingin tuh Kesehatan Untuk Bunda sama Pipi Mulai jauhin Hal-hal yang gak penting Mulai Perbanyak kayak Waktu untuk berdua Misalkan jalan-jalan Kuala negeri Biar makin mesra Makin dekat lagi Kalau mau ngajak kita sih Gak apa Jadi gak kualitas Tapi dulu Kalau misalkan Untuk Sarah Doa Sarah Untuk Pernikahan Aniversary Bunda Sopipi Yang ke-12 ini Semoga Makin Saling melengkapi Makin langsung Kedepannya Terus Yang tadi Dia bilang Hal-hal negatif Di Jauhin Ya Hal negatif Dijauhin Dan semoga Hal-hal positif Kedepannya Semakin mendekat Kementerian Amin Dan banyak Berdoa Untuk anak-anaknya Untuk cucunya Happy Anniversary Bunda sama Pipi Yang ke-12 Yang ke-12 Lihat mereka Kayak Udah Menjadi Menjadi suami istri Yang mesra Menjadi istri Yang sampai Hayat akhir Itu bakal Selalu Bersama Bakal selalu Baik Bunda Mbak Ayah Itu sering Kalau misalnya Ini sering peluk Terus kalau marah Itu gak pernah Itu Yang namanya Teriak-teriak Apa Pokoknya Selalu pengen Baik Kalau di depan Anaknya Karena kan Kalau Misalnya Kalau marah-marah Itu kan juga Gunanya apa Untuk marah-marah Makanya bunda Marah-marah Dan masih banyak Masih banyak lagi Untuk Kalau misalnya Kita nonton bareng Mereka sering peluk Kan Arsi selalu inget Tentang Kalau mereka Nanti udah hidup Sendiri Mereka udah gak ada Arsi udah gak bisa Lihat bunda Mereka kayak gitu Lagi Atau gak Kalau misalnya Ayah udah gak ada Masih ada bunda Udah gak bisa Lihat kayak gitu Lagi kan Nah Kalau Kayak Misalnya Mereka lagi Mesra-mesra Gitu Arsi tuh Harus Menfaatin Waktu Arsi Untuk Pelukan Sama mereka Karena nanti Kalau mereka Udah gak ada Arsi udah hidup Sendiri Nanti Arsi udah gak bisa Lihat mereka Kayak gitu Udah gak bisa Pelukan bareng Lagi Sama mereka Arsi Arsi mau nyampain Bahwa Ini sih bukan Takut ya Arsi mau Nyampein Tapi Arsi belum Ungkapkan Pas sama bunda Mereka Ayah Nah Arsi mau Ungkapin Untuk surprise Arsi ini Semoga Bunda Mereka Bisa Tambah Mesra Bisa Mengasih Contoh Mereka Dengan Lebih Baik Lagi Bisa Mengontrol Emosi Bisa Terus Dekat Sama Arsi Sampai Ayat Akhir Nyampe Mereka Sudah Waktunya Mereka Selalu Ingat Sama Arsi Dan Mereka Selalu Mesra Dan Arsi Pengen Selalu Lihat Mereka Berdua Arsi Justru Bukannya Yang Arsi Kan Kalau Misalnya Bunda Mereka Gendengan Selalu Bukannya Itu Bukan Karena Biar Nggak Boleh Mesra Bukan Ya Arsi Pengen Lihat Aja Gitu Sebenarnya Gitu Arsi Terus Juga Arsi Pengen Selalu Lihat Bunda Mereka Selalu Mesra Lihat Bunda Mereka Selalu Deket Karena Nanti Arsi Gede Bunda Mereka Udah Nggak Ada Arsi Sudah Sendirian Arsi Nanti Dede Dede Sudah Nggak Bisa Lihat Kayak Gitu Lagi Udah Nggak Bisa Lihat Bunda Ayah Udah Nggak Bisa Lihat Arsya Kita Nggak Nggak Bisa Nonton Bareng Karena Kita Sibuk Maaf Kalau Arsi Misalnya Suka Nganahan Marah Kalau Dikasih Tau Suka Ngelawan Terlebih Sering Kalau Bunda Mereka Tidur Mau Tidur Berdua Mereka Tuh Seneng Banget Kalau Tidur Berdua Karena Biasanya Tidur Lama Kita Kan Capek Bunda Ayah Harus Itu An Dua Anak Dan Ribet Gitu Kan Makanya Suma Minta Maaf Kalau Misalnya Arsi Nge-repotin Bunda Amah Ayah Amah Arsi Juga Doainya Untuk Ayah Amah Bunda Semoga Ayah Dan Bunda Selalu Mesra Sampai Akhir Hayat Selalu Deket Karena Arsi Selalu Doain Bunda Amah Umur Panjang Masuk Surga Dan Selalu Mesra Happy Anniversary Bunda Amah Yang Kedua Beras Semoga Selalu Mesra Semoga Selalu Deket Langgeng Selalu Baik Sama Anaknya Selalu Mengasih Contoh Saling Mengasih Contoh Saling Mendiskusi Bareng Saling Mengobrol Bareng Untuk Misalnya Untuk Membesari Anak Yang Baik Selalu Berdiskusi Selalu Bareng Bye Bye Apa yang Suka Ngeliatin Ayah Sama Bunda Lagi Ngobrol Ngobrol Terus Lagi Bercanda Iya Kalau Bunda Sama Ayah Lagi Peruk Kan Gitu Aku Juga Ikut Manja Terus Kayak Bercanda Bercanda Gitu Terus Seneng Seneng Gitu Lagi Berantem Terus Lagi Kayak Ngegas Ngegas Kalau Marah Sama Ayah Gitu Kadang-kadang Kalau Ngomong Kaku Prank Prank Gitu Padahal Itu Bukan 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 Kayak Marah Marah Gitu Buna Juga Pernah Kayak Gitu Pasti Nggak Bunda Keliatannya Kayak Beneran Gitu Bunda Tetap Ngomong Itu Prank Syah Itu Prank Gitu Kita Dipudar Bareng Terus Bukan Bareng Terus Main Bareng Terus Jalan Jalan Dari Aku Doanya Untuk Bunda Sama Ayah Semoga Ayah Sama Bunda Lancar Itu Acara Pernikahan Itunya Terus 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 Sehat Selalu Terus Terus Usahanya Lancar Terus Selalu Seneng Nggak Marah Marah Selalu Bunda Sama Selalu Berdua Terus Bunda Sama Ayah Semoga Bunda Seneng Acara Pernikahnya Sama Ayah Iya Pas Bunda Pergi Sama Ayah Bareng Sehari Di Sana Terus Pas Bunda Pulang Lagi Aku Ngompat Terus Kasih Surprise Selamat Hari Bahagia Bunda Ayah Bunda Iya Baik Orangnya Ya Seru Seru Dua Bapak Bunda Pokoknya Happy Ya Apa yang di Kamera Yaitu Bapak Dan Bunda Bahagia Bahagia Banget Pasti Ikut Bunda Hampir 10 tahun Seumur Asing Jadi Bahagia Banget Lihatin Mereka Bahagia Dan Selalu Happy Dan Kocak Duga Kan Namanya Orang Hidup Itu Namanya Orang Hidup Itu Ya Gini Kalau Pas Ada Yang Sakit Itu Pasti Terutama Bunda Kalau Sakit Semua Pasti Sedih Bapak Juga Pokoknya Semuanya Sedih Pokoknya Salah Satu Di Keluarga Ini Kalau Ada Yang Gimana Kan Pasti Semuanya Sedih Kita Manja Suka Tiba-tiba Peluk Bunda Pokoknya Bapak Dari Paling Bucin Itu Bapak Ya Bapak Itu Manja Sebenarnya Pokoknya Lihat Arsa Itu Kopian Bapak Itu Bapak Bunda Itu Tipenya Sama Maunya Rame Dan Semuanya Maunya Ngumpul Apalagi Kalau Sambah Makan Kalau Pas Lagi Libur Atau Sepi Pasti Ada Maunya Itu Rame Ngumpul Kan Tau Sendiri Lihat Di Youtube Kita Sudah Di rumah Pasti Ngumpul Semuanya Di apartemen Karena Kecil Sebenarnya Orangnya Banyak Ini Mbaknya Ada Berapa Ya Lima Mbaknya Kan Kalau di apartemen Mereka Orang Apatemen Kecil Maunya Rame Dua-duanya Pokoknya Maunya Rumahnya Rame Suasananya Rame Dan Happy Itu Keluarga Asik Sebenarnya Gak Gitu Gak Ada Yang Gimana Gimana Sebab Bapak Kalau Minta Makan Ya Harus Siap Sebelum Bapak Pergi Berangkat Kerja Harus Siap Kadang Bapak Itu Baiknya Kalau Masakannya Kurang Ini Dikasih Tahu Kalau Bunda Kadang Ya Masalah Anak Si Kapal Ke Luar Kota Anak 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 Nanti Harus Gini Harus Gini Harus Gini 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 Tuh Dan Lagi Kalau Aku Telepon Harus Angkat Apa Apa Gitu Gak Yang Gimana Gimana Pokoknya Bahagia Selalu Panjang Umum Dan Lebih Rezeki Yang Berlimah Pokoknya Tetap Perhatian Dan Selalu Menolong Orang Yang Ditolong Pokoknya Kakek Nenek Bahagia Terus Sudah Jadi Kakek Nenek Selamat Anniversary Ke-12 Buat Bapak Dan Bunda Bahagia Selalu Dan Rukun Rukun Terus Pokoknya Selalu Saling Menjaga Dan Selalu Saling Perhatian Dan Tetap Seperti Biasanya Selalu Bujung Mau Di Mana-mana Kok Peruk Ya Peruk Selalu Bahagia Bapak Dan Bunda Sudah Menemani Dia Sejauh Ini Jauh Banget Perubahannya Dia Jauh Sekali Maksudnya Dulu Yang Dia Cuman Aku Nggak Nyangka Seorang Santi Bisa Sampai Kayak Sekarang Aku Nggak Nyangka Banget Bukan Tipik Dia Bukan Tipikal Orang Yang Dulu Ya Orang Yang Suka Independent Dependent Papa Itu Sendiri 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 Tiba-tiba Dipertemukan Dengan Mas Anang Dengan Plus Plusnya Itu Dengan Anak-anaknya Yang lucu Itu Nggak Bakal Kira Aku Bisa Dia Sampai Sekarang Bangga Banget Yang Pasti Dengan Perubahan Dia Yang Luar Biasa Bisa Jadi Teladan Juga Buat Kita Menemani Perjalanan Mas Anang Yang Gak Mudah Yang Untuk Anak Buda Seusia Kita Saat Itu Yang Lagi Yang Lagi Ranum Ranum Tapi Dia Bisa Menemani Mas Anang Sampai Sekarang Dan Mendidik Anak-anaknya Sampai Sekarang Speechless Sampai Ternyata Dia Bisa Sejauh Ini Sampai Anak-anaknya Bergantung Maksudnya Dalam Positif Bisa jadi Sebegitu Kuatnya Bondingnya Itu Aku Amaze Sangat Luar biasa Mungkin Ini Ada Bukan Mungkin Pasti Ada Peranan Mas Anang Yang Banyak Membimbing Dia Mungkin Terus Jadinya Sampai Sekuat Sekarang Mereka Senang Menjadi Bagian Dari Perjalanan Mereka Kalau Misalnya Tipe Suami Sebenarnya Lebih Tau Memang Teman-teman Perempuan Tipe Suami Tapi Luar Biasanya Bunda Ini Bunda Itu Bisa Tau Kapan Cara Menghadapi Mas Anang Itu Yang Aku Lihat Di Saat Mas Anang Lagi Dia Tau Tau Tensinya Bunda Tau Caranya Gimana Bunda Turun Untuk Menenangkan Suasana Di Saat Mas Anang Lagi Turun Butuh Peran Bunda Untuk Naik Bunda Disitu Bisa Booster Maksudnya Yang 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 Kita Salud Mereka Berbeza Bisa Saling Melangkapi Karena Kita Di Belakang Lagi Di Mobil Banyak Kita Di Belakang Jadi Kita Nget Bisa Begini Padahal Kadang-kadang Kita Gak Nyangka Ini Berantem Ini Berantem Tiba-tiba Bisa Otomatis Turun Yang Disini Padahal Lagi Naik Tapi Begitu Ini Turun Ini Naik Ketemu Di Tengah Ini Yang Kadang-kadang Gak Ditemuin Sama Semua Pasangan Bahkan Kita Pun Jadi Curhat Sedikit Kita Pun Kadang-kadang Milih Ngehindar Kalau mereka Mereka Bisa Bisa Sinkron Beradaptasi Dengan Cepat Bisa Sinkron Satu Sama Lain Kalau Di Musik Benar Auto Chume Ya Benar Benar Itu Yang Kita Perhati Saya Pribadi Perhatiin Di Di Belakang Mobil Mereka Udah Hebat Ya Itu Yang Mungkin Salah Satu Resep Dimana Akhirnya Ya Kodarullah Bisa Selanggang Ini Bingung Dua-duanya Manja Serius Dua-duanya Manja Siapa Dominant Gak Ada Dua-duanya Manja Siapa Yang Lebih Manja Gak Dua-duanya Sama Bener Ya Itu Tadi Naik Turun Naik Turun Gitu Di saat Yang Satunya Lagi Manja Banget Yang Satunya Pasti Akan Ngembangin Dimana Caranya Kemanjaan Ini Bisa Nyampe Begitu Juri Sebaliknya Itulah Hebatnya Mereka Kita Jangan Sudi Yang Happy Dia Inversary Mas Anang Sama Bunda Hebat Punya Anak-anak Yang Hebat Juga Terus Terus Menjadi Orang Yang Menginspirasi Kita-kita Dalam Urusan Rumah Tangga Ini Jangan Jangan Pernah Capek Jangan Pernah Capek Untuk Semua Inilah Intinya Gitu Pasanku Itu Gitu Mereka Sih Semoga Mereka Semakin Langgang Semakin Saling Sayang Saling Cintai Terus Anak-anak Nya Juga Semakin Sayang Sama Dia Semakin Bahagia Harapan Harapan Kita Berdua Semoga Bisa Panjang Umur Terus Sampai Cucu-cucunya Nanti Terus Sama Kita Juga Nanti Bareng Sama-sama Tua Bersama Kalau Ada Apa-apa Ya Seperti Biasa Cerita Kita Nggak Apa-apa Jangan Sampai Terjadi Hal Yang Enggak Enak Kedepannya Amin Semoga Dilimungi Dari Segala Fitnah Selalu Bahagia Sampai Janah Amin Satu lagi Kita Bakalan Tetap Selalu Ada Dimanapun Kita Ada Oke Jadi Kalau ada Apa-apa Cerita Sama Kita Happy Anniversary Mas Amin Yang Kedua Belas Semoga Semakin Langgan Semakin Sayang Semakin Bergantung Satu Sama Lain Saling Peduli Saling Menjaga Bahagia Sampai Selamanya Terima Terima Kasih We love you Dengan adanya bunda Dipi itu jadi lebih apa ya Kayaknya ada yang Jadi lebih ada yang rem Terus lebih ada yang jagain Terus abis itu juga Apa ya Ada yang urusin pipi Pipinya juga jadi Apa ya Luar biasa untuk bunda dan pipi Udah 13 tahun Itu pernikahan yang gak sebentar Sudah ada asam garamnya Di dalam hidup Dan Patut menjadi Pajaran buat kami berdua Pokoknya Luar biasa lah Semoga Makin 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 harmonis Dan Makin langgeng Makin langgeng Dan makin saling melengkapi Amin Happy anniversary Untuk bunda dan pipi Semoga Tanggang terus Disabarin lagi Siapa lagi ya sayang Diberkahi selalu Dan apapun Doa Dan cita-citanya Dalam keluarga Dalam berpasangan Semoga Tercapai Amin Happy wedding Happy wedding Muda bibi Anniversary Ya banyak perubahan Dari bunda ya Perubahannya dia Sebagai istri itu Semakin luar biasa Dalam Mengatur Keluarga dengan baik Bagaimana Dia harus punya waktu Buat anak-anak Bagaimana dia punya Waktu buat Suaminya Dia punya waktu Buat lingkungannya Dia punya waktu Buat sahabat-sahabatnya Dia mau bekerja Ini yang gak gampang Bisa dijalankan Oleh siapapun Sebetulnya Dan aku melihat Asanti Dia masih muda Dia sangat Enerjik Dia sangat menarik Yang aku memang Paling bersuah adalah Dengan umur yang Sendingan muda Dan Kemampuan talentanya Yang besar Dia memutuskan Bersama aku Awal itu Itu adalah Keputusan yang berat Pastinya Dengan adanya Dua anak Waktu itu Dia sepertinya Sudah punya Rencana yang cukup Matang dan besar Langkahnya Untuk bagaimana Dia Mengatur hidup Dan cita-citanya Dan aku lihatnya Hari ini Itu dia jalankan Dengan baik Sampai 12 tahun Pernikahan Emang gak mudah Perjalanannya Gak ada semua Perjalanan Pernikahan Yang tidak Naik turun Tapi Asanti Menjalankannya Dengan sabar Dia menjalankannya Dengan Tenang Aku rasa menjadi Asanti Bukan sesuatu yang Gampang Dengan dia Sudah langsung punya Dua tanggung jawab Anak kecil Dia harus melihat Suaminya yang Pekerjaannya Seni Dan bagaimana Dia melihat Umurnya Waktu itu Lingkungannya Sedemikian rupa Tapi dia Struggler Dengan Dia membuka Berbagai pidang Yang dia mampu Kerjakan dengan baik Ya hasilnya Memang Hari ini Dia bisa Nikmatin Yang terhebat lagi Dia gak mau berhenti Dalam Menggapai Ilmunya Karena dia sampai hari ini Masih mau mengajar S3 Itu salah satu Pencapaian tersendiri lagi Dari seorang Yang aku bilang Asanti dalam umurnya Sudah mencapai Satu titik yang Cukup tinggi Tapi dia tetap Ingin Menyelesaikan Pendidikan Yang Sekarang Jadi aku sebagai Suami Merasakan Bahwa Allah Sudah menghadiahkan Sesuatu yang Luar biasa Dalam perjalanan Hidupku Dan ini juga Berimbas kepada Aurel dan Azriel Yang pada saat itu Mendorong luar biasa Bersama Asanti Bahwa ini Give Asanti adalah Give Buat keluarga ini Jadi aku Sebagai suami Yang sampai hari ini 12 tahun Bersama dia Aku Berbahagia banget Aku bangga banget Bersama dia Disini Asanti Mau memaknai Apa kekurangan Suaminya Itulah pernikahan Pernikahan Buat aku adalah Bagaimana kita Bersama dengan orang Yang pasti Dia tidak Superman Bahwa dia Bukan orang Sempurna Bahwa dia Adalah penuh Dengan kekurangan Tapi bagaimana Menikah Itu saling mengisi Dan men-support Saling menghargai Dan saling percaya Itu pernikahan Jadi disini Perjalanan 12 tahun Itu latih pernikahan Bagaimana aku Amasanti Saling men-support Saling menempatkan Dengan baik Saling menghargai Itu yang Menjaga ego Masing-masing Itu yang luar biasa Doanya Kita terus Maju ke depan Bahwa Dalam perjalanan kita Ada kegagalan Dalam pencapaian Itu bukan final Tapi artinya Kita sukses Juga bukan final Bahwa Hidup terus Berjalan ke depan Jadi apapun Yang sudah lewat Kita pelajarin Yang positif Kita ambil Yang jelek Pastinya Jangan dipakai Terus kita Kita bersama-sama Terus kita berbagi Terus kita saling Mengerti Terus kita mau Saling menjaga emosi Apapun Pencapaian Itu akan datang Sendiri Buat istriku Yang aku sangat Cintain Di 12 tahun Kita berjalan ini Gak bisa Aku memberikan Hal-hal yang luar biasa Tapi apa yang Sudah kamu berikan Untuk keluarga ini Sangat luar biasa Jadi buat aku Terima kasih Kamu bersabar Dengan aku Hidup berdua 12 tahun Mudah-mudahan Sampai nanti Kapanpun Perjalanan kita Akan bisa Seperti ini Dan bisa menjadi Keluarga yang Sakinah Mawadah dan Maroma Sekali lagi Beristriku Cinta Selamat Ulang tahun Pernikahan Mungkin aku Pada saat itu Sudah Bisa dibilang Lebih matang Dalam memilih Pasangan Dan mungkin Juga Karena ada pengaruh Dari orang tua Karena mamaku juga Alhamdulillah Aku dibesarkan oleh Seorang ibu yang hebat Yang selalu Mendoakan Dan yang pastinya Selalu Menginginkan Aku untuk Tidak gagal Di dalam rumah tangga Dia selalu bilang Jangan sampai Mengulang kesalahan Mama papaku Yang berpisah Kasian anak-anak Jadi cari suami Yang dilihat itu Bukan Hartanya Bukan Apa yang dia punya Tapi pertama Imannya Yang kedua Tanggung jawabnya Dan yang ketiga adalah Ya masih bisa Untuk diajak komunikasi Mas Anang ini Menurut aku berbeda Jadi kan memang Orangnya apa adanya Ceplos-ceplos Tapi ya mungkin Bagi sebagian orang Yang menilai Kayak Aduh kok gini sih Tapi bagi aku Aku suka dengan dia Yang apa adanya Memang Dan aku merasa Bahwa Dia Gimana kedekatan dia Sama anak-anaknya Dia sayang sama anak-anaknya Dia juga Pertama aku kenal Dengan aku lama Berproses untuk Lebih mengenal lagi Sosok dari Anang Hermansyah Itu dia Tidak hanya Pinter di dalam Bermusik gitu Karena aku tuh suka Cowok laki-laki Terus pinter Menurut aku Dan mas Anang ini Dia paham segalanya A sampai Z Yang aku tanyakan Yang aku bahas Jadi kita tuh Ngobrol dari A sampai Z Hal-hal yang menurut aku Harusnya ini dia gak tau Tapi dia paham Dan dia Orangnya mau belajar Jadi Banyak hal yang aku temukan Walaupun mungkin Banyak juga Kekurangannya Yang Yang ada Tapi balik lagi Kan namanya Manusia semua Gak ada yang sama Pasti berbeda-beda Makanya kita dipertemukan Untuk bisa saling Mengisi Saling memahami Perbedaan satu sama lain Dan feeling orang tua Saat itu Bilang bahwa Kamu ya Nikanya sama dia aja Jantara yang lain Karena Dia pasti bisa Menjadi imam yang baik Dia insya Allah Bisa menjadi suami Dan ayah yang baik Karena kita itu kan Dari tahun 2010 Akhir November Terus Desember Nah Itu udah kenal kan 2011 Januari Itu udah mulai Album duet Berarti kalo dibilang tuh Mungkin nikahnya 12 tahun Tapi kita bersama Sudah hampir 14 tahun Dengan kondisi Setiap hari tuh ketemu Setiap hari tuh bareng Mungkin orang lain 14 tahun tuh Kayak 20 tahun Kalo aku Karena bener-bener bareng Jadi bener-bener tau Sifatnya dari Buruknya sampe baiknya Tuh tau gitu Nah Gak mudah Pasti apalagi Mas Anang pernah menikah Dan aku belum pernah Kita pasti Punya ego masing-masing Dia anak Aku anak paling kecil Dia anak nomor 2 sih Aku anak paling kecil Yang mungkin banyak Sukanya maunya diikutin Dan Mas Anang Tipe orang yang juga Karena mungkin pernah gagal Di saat dia berumah tangga lagi Dia banyak hati-hatinya Kayak gitu Jadi Gak mudah sih Bagi aku tuh 3 tahun pertama Itu bener-bener roller coaster Karena di saat itu juga Kita mengalami yang namanya Sempet masalah Eh ya apapun lah Financial Dan lain-lain Tapi balik lagi Saat kita Kalau udah dilewatin gitu ya Di sekarang gitu Udah gak Gak pernah membahas Hal-hal yang kayak Ini punya siapa Ini barang siapa Ini uang siapa Udah gak kayak gitu Sepele gitu Berantemnya tuh udah yang sepele Kayak Mau makan apa Atau yang tau lah Mas Anang kan gitu Kita melewati fase Up and down Kita melewati Seperti orang-orang lain Seperti rumah tangga lain Yang mungkin orang ngeliatnya Aku suka Gak habis pikir Kalau orang ngomong Ya maulah dia sama duda Anak dua Orang mas Anang Inilah mas Anang Itulah gitu Bagi aku Kalau orang Tapi aku alhamdulillah Suamiku dinilai begitu Kan artinya Yang kita perlihatkan Selalu yang bagus-bagusnya Mereka tidak menyadari bahwa Namanya musisi Namanya aku juga Sama waktu itu Duet Abis itu kita bisnis-bisnis Yang pastinya waktu itu Gak langsung Bisa berhasil kayak sekarang Gitu Melewati hal-hal yang bener-bener Ibaratnya Mau makan besok aja mikir Mau bayar sekolah Anak-anak dulu mikir Itu pernah di kondisi itu Tapi ya balik lagi Kita selalu men-share Yang positif-positif Yang baik-baiknya Karena bagi kita Masalah rumah tangga kita Ya biarlah kita berdua yang tahu Kita masih bisa upayakan bersama Kita pasti berjuangkan Aku ini sama dia Udah di fase yang mungkin Udah jadi kakek Sama nenek Dan bener-bener Amina Azura itu Membawa kita berdua Jujur Menyelamatkan banget Pernikahan kita Kenapa? Setelah punya Kalau punya Aurel Jel Fasenya beda Punya Arsi Arsya Fasenya beda lagi Kakak menikah Itu beda lagi Gejolaknya kita berdua Dan fase yang kita punya Amina Azura Itu bener-bener kayak Udah Dua orang dewasa Yang merasa Sudah menjadi kakek Dan nenek Yang sudah Akhirnya tuh komunikasinya Itu bener-bener beda Sama kita dulu Dulu gondok-gondokan Sekarang kayak capek ya Energi kita gitu Udah ada cucu Kayaknya Fokusnya tuh udah beda Bener Itu menyelamatkan banget Menurut aku Dan Ya dulu-dulunya udah diselamatin Nama anak-anak Tapi ini penyelamat Terakhir nih adalah Cucu-cucu yang Kalau kita merasa Udah kayak Aku lagi capek banget Ngadepin dia Atau dia lagi capek Ngadepin aku Ada cucu Dan ada anak-anak Yang untuk kita Mengalihkan gitu Mengalihkan permasalahan kita Tapi Untuk suamiku Aku mengucapkan Terima kasih Sudah sabar Menghadapi Aku selama 14 tahun ini Dan 12 tahun pernikahan kita Juga aku sabar Menghadapi kamu Dengan segala Kekurangan dan kelebihan kita Ya Aku berharap Kedepan Pasti Bukan lebih mudah Jalan kita pasti juga Akan naik turun Akan banyak hal Yang mungkin ada hal-hal lain Yang mungkin belum pernah kita rasakan Akan ada nanti di depan mata Tapi Selama kita bisa Saling berpegangan tangan Selama kita bisa Tetap berkomunikasi yang baik Selama kita tetap Punya rasa cinta Yang bisa kita tanamkan Dan kita takut Untuk kehilangan masing-masing Mudah-mudahan Kita masih bisa Memperjuangkan rumah tangga ini Sampai nanti mautnya memisahkan Tetap jadi suami yang baik Jadi bapak yang baik Jadi kakak yang kakek yang baik Dan I love you Happy anniversary Buat suamiku Yang ke-12 tahun Mudah-mudahan Aku tunggu tahun-tahun berikutnya Dengan pengalaman yang lebih indah Dengan Segala sesuatu yang Lebih indah lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!